Ini baru pertama kali Sambil nunggu Pedesku ini Mereda Aku mau kasih liat tadi Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Yeay Oke teman-teman Di video kali ini Aku mau Menjawab pertanyaan teman-teman Requestan dari teman-teman Yang sebelumnya aku tuh udah Mereview mie lemonilo yang kuah dan goreng Jadi sebagian teman-teman Yang komentar itu Menyarankan Apa sih ya Ngasih Tantangan Tapi apa ya Mau kasih masukkan supaya aku mencoba Atau nyobain Mie lemonilo yang varian terbaru Yaitu Mie Rasa pedat korea Wow Oke jadi sebelum aku mau Nge-review mie lemonilo ini Tau gak sih guys Aku tuh udah nyari Mie lemonilo ini tuh udah Kemana-mana Jadi mulai minimarket Supermarket Terdekat Agak Jauh dikit Dari rumahku Itu tuh aku belum bisa Namuin Mie lemonilo ini Nah Terus disaranin sama teman Untuk order online Di marketplace gitu Cuman Karena mungkin aku yang sok sibuk Jadi aku gak sempat Belum sempat Untuk order di marketplace Nah kebetulan Kemarin itu Aku jalan-jalan Ke superindo Yang agak jauh juga Lumayan dari rumahku Alhamdulillah Namu ini Jadi terus aku pikiran Dan keinget sama Tantangan kalian guys Dan ini aku baru pertama kalinya ya Nanti makan Mie lemonilo Rasa pedas korea ini Kalau kata teman-teman aku Yang udah pernah makan Makannya Katanya juga Cuman sekali dua kali Karena katanya tuh Pedas gitu guys Nah Aku juga Jadi penasaran Sepedas apa sih ini Karena Aku sendiri juga Doyan sama pedas Nah guys Jadi Simak videonya ya Jangan kemana-mana Jangan di skip-skip Oke Nah tapi aku Aku yakin Pasti teman-teman Udah melirik ini ya Hahaha Iya ini tuh udah jadi Oke guys Aku barusan masak ini Udah langsung aku masak Nah Ini enaknya Aku langsung review Mie-nya Atau Aku nge-review Dari kemasan-kemasan ya guys Tapi enaknya Kayaknya Langsung review Ke mie-nya aja Kali ya Nanti Untuk kemasan Dan lain-lainnya Kita menyusul Sayang nih dianggurin Ya kan Wow Karena ini Kelihatannya Pedas banget guys Soalnya Bumbunya tadi tuh Aku liat Hitam Warna hitam gitu Jadi aku Berpikiran nih Pasti bener-bener Bakal pedas Nah sebelumnya nih Aku udah siapin ini Hahaha Buat penetralisir Ini Susu putih Yang Plain ya guys Yang Love fat Yang plain Yang gak ada rasanya Ini buat penetralisir pedas Kita taruh dulu ya guys Oke Bismillah Aku masih anget juga Aku mau makan Ini dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini baru pertama kali Aku sampe melongo Karena suapan pertama Bener-bener pedas Ini guys Tapi enak Tapi enak Ini satu piring tadi Satu porsi Dan itu menurutku udah banyak Antara Minum dulu Pedas Minta ampun 受u Minta ampun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keadaan lebih simpelnya lagi ini tuh ada cuman satu kemasan bumbu ya ini jadi udah campur kayaknya udah jadi satu biasanya kan kalo mie instan gitu kan kepisah-pisah kan ya nah ini udah langsung jadi satu nah dan ini dia wow ada warnanya hitam-hitam gini guys aduh aku gak kebayang ini pedesnya kayak apa tuh bisa diliat ya wow oke dan temen-temen bisa liat tuh ini warnanya masih hijau dan nih kuahnya masih bening banget karena ini prosesnya tidak digoreng langsung dicampur aja yuk ini ya warna hijaunya pasti akan berubah tuh gak kebayang ini pedesnya guys oke alhamdulillah ini udah berkurang banget pedesnya ini emang susu ini membantu banget untuk menetralis rasa pedas ya guys jadi ya pedesnya itu sebenernya gak langsung yang pas dimakan langsung meledak gitu enggak jadi ketika udah berapa suap sampe tadi terakhir habis itu pedesnya baru meledak di mulut kalo aku ya jadi pas di awal tuh aku mikirnya ah masih bisa lah masih bisa gitu pedesnya masih masuk cuman pas di akhir-akhir pas udah habis dimulut meledak udah ini buat pecinta pedes wajibanget buat nyoba oke oke kebalik ini mau review di kemasannya kemasannya seperti biasa emonile ini aku suka banget karena terlihat eksklusif kemasannya dan rapih terus bedanya disini bumbunya tadi udah diliat ya guys cuman ada satu kemasan aja dan itu udah mencampur semuanya dan ternyata komposisinya ini ada tepung mukafnya guys nah di video aku sebelum-sebelumnya ya ada di agak bawah scroll sedikit ya di bawah itu udah aku jelasin tentang manfaat tepung mukaf dan juga tepung mukaf itu apa ada ya disana ya kemudian ini informasi gizinya itu untuk sajian perkemasan itu energi totalnya kalorinya adalah 300 kilokalori nah ini untuk ukuran mie instan ke kalorinya lebih sedikit ya daripada mie instan-instan biasanya cuman tetep ya ini tuh namanya mie instan walaupun katanya bisa dikonsumsi setiap hari tapi saran dari aku jangan setiap hari ya masih banyak makanan-makanan lain yang lebih sehat seperti sayuran buah begitu ya guys pastinya ini halal udah ada label halalnya juga disini dan ini berat bersihnya adalah 85 gram ini aku gak di endorse ini review jujur dari aku ya guys terus saran juga untuk yang mau makan ini karena pedas ya sebelumnya harus menurut aku dilambarin dulu makan apa kek makan buah dulu kek atau makan sayur dulu kek baru makan ini karena ini kalau misalnya takutnya perutnya gak bersahabat ya langsung makan yang pedas nanti perutnya kaget terus mules-mules ke belakang guys semoga perutku aman ya gak mules-mules nanti dan pasti mungkin dari teman-teman yang nonton video ini mungkin ada yang bertanya dalam hati jadi lebih enak yang mana nih gitu kan nah jadi berarti mie lemonilo ini ada 4 varian ya sampai sekarang ya jadi yang kemarin itu mie kuah yang kari ayam ayam bawang terus kemudian ada mie goreng dan satu lagi ini ada yang pedas korea jujur dari hati aku yang paling dalam aku tetap jatuh cinta sama yang mie gorengnya guys kenapa ya yang ini tuh enak juga cuman karena saking pedasnya kerasa banget ya itu rasa gurih-gurihnya mie itu agak sedikit gak kerasa gitu jadi rasanya tuh pedas aja gitu cuman kalau misalnya buat teman-teman yang emang pengen lagi bosan terus pengen sesuatu yang nendang yang pengen sampai nangis-nangis yang sampai gobios-gobios keringetan gitu ini sih menurut aku wajib untuk kalian coba kalian rasain supaya gak penasaran oke guys segini dulu ya video dari aku semoga video review ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe oke sampai ketemu di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax